Halo guys selamat datang di channel info update game Oke di video kali ini info update game akan memberikan informasi terbaru tentang game-game buatan anak bangsa yang gak kalau keren dengan game buatan luar negeri Oke sebelum masuk ke pembahasannya alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe like komen dan juga share ke teman-teman kalian dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel info update game Oke inilah 7 game buatan anak bangsa yang gak keren dengan game buatan luar negeri untuk game pertama yaitu game musim atau Indonesia salah satu game yang dikembangkan oleh perusahaan maleo ini telah sukses mencapai 50 juta kali diunduh di Playstore dan mendapatkan rating 4,4 di Playstore untuk game ini menawarkan fitur-fitur yang sangat lengkap mulai dari desain level sendiri kontrol mudah dan sangat sekali elegan dan mengkotok tak asli Indonesia dan bukus-bus asli Indonesia untuk kualitas grafis yang disajikan sangat sekali detail dan untuk map yang disajikan juga sudah lengkap mulai dari map Sumatera Jawa maupun Madura dan untuk beberapa map yang ada di Indonesia seperti kalimatan tempatan Bali Papua mungkin belum hadir di versi 43.4 ini mungkin akan hadir di versi selanjutnya tak versi berapa kita juga tidak tahu untuk kalian yang mau download yang ini keadaan bisa download sejarah di Playstore atau di link di deskripsi di bawah untuk game buatan anak bangsa yang berikutnya yaitu game menyeracing game yang dikembangkan oleh perusahaan minimo ini berhasil mencapai 10 juta download dan mendapatkan rating 4,3 di Playstore untuk beberapa fitur yang ada di gaming racing sendiri ada beberapa yaitu map mode dan juga pilihan kendaraan untuk kendaraannya juga sangat sekali banyak ada bagi offroad bajak box sepeda motor truk dan lain-lainnya untuk mananya sendiri juga mempunyai banyak sekali map ya dan bisa dipilih sesuai hati kalian masing-masing ya untuk single mode ada woos mode ada battle mode ada multiplayer dan play word frame untuk multiplayer dan play word frame atau mabar ya kalian itu harus mempunyai WiFi Wifi harus connect dulu ya konek atau online tidak bisa dimainkan secara offline Oke untuk yang mau download kalian bisa cek sejak di desktop atau link di deskripsi untuk game buatan anak bangsa belakangnya yaitu game ag polisi simulator salah satu game yang dikembangkan oleh alarga studio ini berhasil mencapai 1 juta download dan mendapatkan rating 4,1 di Playstore untuk fitur-fitur yang ditawarkan oleh game ini antara lain adalah bisa mengganti mobil dan mengganti livery untuk modenya ada tiga yaitu mode free mode Escort dan mode cash untuk mode Escort nya ada pengawalan Presiden pengawalan Gubernur dan Torbus untuk rotenya ada Jakarta Bogor dan Bogor Jakarta Oke untuk tampilan di dalam gamenya seperti ini kalian bisa simak saja kalau menurut pendapatkan saya untuk tampilan dalam modenya sangat sekali persis dengan pengawalan Presiden yang aslinya dari segi mobil pas 18 dan polisi dan maupun mobil Presiden RI tahun ini untuk kalian yang mau download game ini kalian cek saja link di deskripsi di bawah atau kalian bisa pergi ke Playstore dengan ketikan ag sebagai polisi simulator Indonesia untuk game berikutnya yaitu game train simulator Indonesia selesai game buatan slow interaktif ini telah berhasil mencapai 5 juta unduhan di Playstore dan mendapatkan rating 4,2 di Playstore untuk stasiun yang tersedia di begini yaitu di antara adalah stasiun Gambit stasiun Karawang stasiun Prua Kartas dan stasiun Bandung untuk beberapa fitur yang lainnya keadaan selamat menikmati untuk game buatan anak bangsa berikutnya yaitu aku the game salah satu game yang dikembangkan oleh kodex sport ini berhasil mencapai 500 ribu dollar dan 4,2 rating di Playstore untuk fitur-fitur yang ditawarkan di game ini sangat sekali lengkap mulai dari penggantian mobil dan juga penggantian di free untuk modenya ada dua yaitu mode karir dan mode jalan-jalan untuk yang saya mainkan ini adalah mode terakhir dan mungkin kalian yang mau download game ini kalian selanjutnya perjalanan dari deskripsi video ini atau saya cek langsung ke Playstore nya untuk game buatan anak bangsa berikutnya yaitu game Pangeran di Ponegoro salah satu game yang yang dikembangkan oleh game lokal Indonesia ini berhasil mencapai 100 ribu download dan mempunyai rating 4,6 di Playstore untuk game ini bertema pertahanan dalam menindungi sebuah pulau yang akan diserang oleh pasukan musuh untuk kalian yang mau download kenyataan diserang musuh jajet setiap ini deskripsi di bawah atau kalian bisa langsung menunjungi Playstore nya oke untuk game buatan anak bangsa berikutnya yaitu game petualangan Jokowi satu game yang dikembangkan oleh video games ini berhasil mencapai 10.000 download di Playstore dan mempunyai ratu 3,8 di Playstore untuk kalian yang mau download game ini kalian bisa langsung sejak cek link di deskripsi di bawah atau kalian bisa langsung sejak cek link di Playstore oke Nah itulah adalah beberapa game buatan anak bangsa yang gak kalah keren dari game buatan orang luar negeri untuk kalian yang suka dengan channel ini kalian bisa langsung saja subscribe like comment dan juga share dan jangan lupa kita tombol loncengnya agar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati